Mulai tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menaikkan biaya operasional juru pungut pajak menjadi seribu rupiah per setiap SPPT yang telah terbayar yang mana sebelumnya hanya ditetapkan 200 rupiah saja. Naiknya biaya operasional ini diharapkan mampu meningkatkan semangat juru pungut pajak dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan keterangan Kepala Bidang PBB dan BPHT Bebapenda Lombok Timur, Tohri Habibie terkait dengan salah satu kritik dari Badan Pemeriksaan Keuangan yang ditujukan pada Bapenda beberapa waktu lalu terkait masih rendahnya biaya operasional SPPT bagi juru pungut. Mulai tahun ini Pemda telah menaikkan biaya operasional yang akan didapatkan oleh juru pungut pajak sebesar seribu rupiah yang mana sebelumnya biaya operasional per SPPT yang ditetapkan tahun lalu hanya 200 rupiah. Naiknya biaya operasional tersebut diharapkan bisa menjadi pemicu semangat juru pungut untuk lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Artinya dari setiap SPPT yang terbayar maka secara otomatis juru pungut akan mendapatkan tunjangan operasional yang sudah ditetapkan. Solusi ini dikatakan menjadi salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan pendapatan pajak di tahun ini. Dimana sebelumnya pada tahun 2023 lalu dari target 42 miliar pajak yang dibebankan Pemda hanya mampu mencapai 10,6 miliar rupiah. Adapun untuk di tahun ini Pemda menargetkan pendapatan pajak mampu mencapai 37 miliar rupiah lebih. Selain menaikkan tunjangan bagi juru pungut pajak, pemerintah daerah juga telah menyesuaikan nilai jual objek pajak. Penyesuaian NGOP disesuaikan dengan zona masing-masing wilayah. Sementara itu terkait dengan potensi pajak yang bisa didapatkan di tahun ini diakui masih belum bisa dihitung karena Pemda masih belum mengeluarkan SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang. Kemudian dari sisi anggaran kita juga sudah memperlakukan sekarang besok ini ada biaya operasional untuk pemungutan pajak, kalau kemarin kan 200 rupiah per lembar SPPT per juru pungut sekarang naik jadi seribu. Bagi juru pungut yang membantu untuk pemungut. Juru pungutnya tugas pemungut yang ada di bawah. Baik Silawati, Selaparang TV, melaporkan.